Allah itulah yang menguasai seluruh urusan hamba-hambanya tanpa kecuali. Maka coba kita lihat dalam surah Al-Kahfi ini yang sering kita baca, Allah ceritakan bagaimana Musa ini diuji oleh Allah, suruh belajar lagi. Tapi Allah ajarkan kepada Musa, jangan sombong, kamu belajar lagi lah sama hambaku ini. Allah suruh Musa belajar dari seorang hamba yang gak terkenal, yang gak terkenal. Diutus oleh Allah, mewakili Allah untuk berdialog dengan Musa alaihis salam. Yang Allah berikan dia ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah gak pake belajar. Sebab ilmu tentang takdir ini gak ada di buku pak, gak ada di teori-teori manusia. Gak ada di teori ekonomi, politik, sosial, budaya, gak ada. Ilmu Allah itu berada di atas itu semua. Dia yang bisa berubah rencana-rencana. Semua teori ekonomi, politik, sosial, budaya bisa berubah total dalam waktu sekejap karena campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari pertama kita doakan dalam majlis ini mumpung banyak jamaah, kita doakan semoga jamaah haji, jamaah umroh ya. Karena baru-baru ini pemerintah Saudi Arabia telah mengeluarkan maklumat, keputusan untuk menangguhkan ibadah umroh. Artinya tidak boleh ada jamaah umroh dari seluruh negara untuk masuk ke Mekah dan Madinah. Karena tersebarnya virus corona khawatir, masuk karena jumlah orang yang banyak, interaksi manusia yang banyak dari berbagai penjadunnya kita tidak tahu. Sebab di Iran saja tempat banyak perkumpulan manusia itu di KUM, KUM itu pusat agama siah. Karena banyak peziarah-peziarah itu sudah hampir 2.000 kasus corona. Jadi harus dihindari tempat-tempat yang mengumpulkan banyak orang. Maka pemerintah Arab Saudi mengutuskan untuk menunda penyelenggaraan ibadah umroh alias ditutup sementara waktu. Bukan 1-2 negara saja, tapi banyak, termasuk Jepang. Kemungkinan Olimpiade tahun ini, 2020 juga dibatalkan dan akan direlokasi ke tempat atau ke negara yang lain. Maka kita mohon kepada Allah SWT, agar negeri kita, Indonesia, juga negeri-negeri yang lain, kaum muslimin, dilindungi oleh Allah SWT, dan tidak terdampak atau tidak ada kasus virus corona ini masuk ke negeri kita. Alahadih niyah, wakulli niyatin salihah, al-fatihah. Hujan, wabah, penyakit, virus itu merupakan takdir dari Allah. Makanya dalam Islam itu, kita diwajibkan untuk beriman kepada kodok dan kodar. Kenapa perlu manusia beriman kepada kodok dan kodar? Karena beriman kepada kodok dan kodar ini akan membantu kita untuk meringankan beban psikologis kita. Dengan mempercayai, dengan meyakini bahwa segala sesuatu di atas muka bumi ini berjalan sesuai dengan takdir Allah, kita akan lega, kita akan tenang, kita tidak akan merasa galau. Tentu, kita sebagai manusia juga memiliki hak untuk berikhtiar. Hak untuk berusaha. Menghindari diri dari musibah itu ikhtiar dan itu juga takdir Allah. Menghindari diri kita dari bencana, dari virus, membuat peraturan, kebijakan, menutup penerbangan, menghentikan impor. Itu juga bagian dari ikhtiar manusia. Dan ikhtiar itu juga merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan Segala sesuatu telah kami ciptakan ini, semua dengan kadarnya, ukurannya. Itulah takdir. Allah turunkan air dari langit, itu air hujan, itu biqadar dengan takran, dengan ukurannya sudah pas. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau sampai jalan tol banjir, ya itu bukan salah hujannya. Manusianya, bangun infrastruktur, nggak ngitung-ngitung. Bukan salah, jangan salahkan Allah, jangan salahkan. Siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri, manusia ini. Sudah tahu ada virus, wabah menyebar, tapi kita terus buka penerbangan, ya itu namanya cari soal, cari masalah. Itulah takdir Allah. Kenapa? Di dalam banyak ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir Allah. Dan ada satu kisah dialog yang unik. Allah ajarkan kita bagaimana kita mesti menyikapi takdir ini. Kisah ini ada dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi biasa kita baca, ya. Malam Jumat, hari Jumat. Apa sih isi surat Al-Kahfi itu? Ada yang paham nggak? Yang kita baca ini, paham nggak kita ini? Kita dianjurkan, disunnahkan, baca surat Al-Kahfi, karena isinya adalah perlindungan atau memberikan peringatan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah. Fitnah apa? Satu, fitnah dalam beragama. Orang beragama pasti ada fitnahnya, ada ujiannya. Orang beragama, dibilang macam-macam. Disematkan label macam-macam. Sama seperti dulu kisah Ashabul-Kahfi. Yang kedua, fitnah harta. Dalam surat Al-Kahfi ada kisah tentang seorang pemilik kebun. Yang dinasehati oleh temannya. Temannya orang biasa, orang miskin. Biasanya susah orang miskin menasehati orang kaya. Betul? Susah. Miskin menasehatin orang kaya. Siapa elu? Tapi karena ini berkaitan dengan iman kepada Allah supaya manusia tidak sombong, supaya manusia ini tidak mengandalkan harta kekayaannya, maka Allah berikan peringatan kepada kita tentang fitnah harta. Jangan mengandalkan harta. Maka Allah tunjukkan dalam kisah pemilik kebun bersama temannya. Yang ketiga, fitnah apa? Ilmu. Ilmu pengetahuan manusia ini bisa bikin kita sombong, takabur. Capaian kemajuan ilmu bisa bikin kita lupa kepada Allah. Bisa bikin kita merasa tidak perlu percaya kepada agama. Agama itu candu. Agama itu musuh Pancasila. Sombong. Merasa semua bisa diselesaikan dengan ilmu manusia. Maka Allah ingatkan kepada kita, fitnah ilmu ketika dia berhadapan dengan takdir Allah itu bagaimana? Manusia punya hitung-hitungan, tapi Allah yang menguasai semua hitungan itu. Yang menggerakkan semua hitungan manusia itu. Yang bisa merubah semua planning rencana-rencana manusia itu. Maka kita jangan sombong. Kita punya ilmu, kita punya duit, kita punya pangkat, kita punya jabatan. Apalagi sombongnya ini sudah bukan individu lagi. Level negara. Amerika sombong, Cina sombong, Israel sombong. Lu bukan siapa-siapa. Allah itulah yang akan merusak semua rencana-rencana hamba-hambanya yang sombong. Anda boleh sombong. Punya uang banyak negara, punya investasi di mana-mana. Amerika, Cina, Rusia, Uni Eropa. Tapi kalau sudah Allah kasih. Nih, kasih corona. Selesai. Nih, kasih ini. Berubah semua rencana. Maka itu, jangan sombong. Allah itulah yang al-kahir. Dia yang menguasai seluruh hurusan hamba-hambanya tanpa kecuali. Maka kita coba kita lihat. Dalam surah al-kahfi ini yang sering kita baca. Itu dari ayat 60. Allah ceritakan bagaimana Musa ini diuji oleh Allah. Suruh belajar lagi. Musa ini orang pintar. Orang jam terbangnya tinggi. Pengalamannya tinggi. Sudah menghadapi banyak orang. Banyak karakter. Menghadapi Bani Israel. Menghadapi Fir'aun. Menghadapi Korun. Menghadapi Haman. Menghadapi Bal'am. Orang-orang jahat. Semua sudah tahu. Caranya. Menghadapi mereka. Beliau ini orang hebat. Orang pintar. Tapi Allah ajarkan kepada Musa. Jangan sombong. Kamu belajar lagi lah sama hambaku ini. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِلْمًا Ayat 65. Allah suruh Musa belajar dari seorang hamba. Yang gak terkenal. Yang gak terkenal. Diutus oleh Allah. Mewakili Allah untuk berdialog dengan Musa alaihi salam. Yang Allah berikan dia ilmu laduni. Ilmu langsung dari Allah gak pakai belajar. Sebab ilmu tentang takdir ini gak ada di buku pak. Gak ada di teori-teori manusia. Gak ada di teori ekonomi, politik, sosial, budaya. Gak ada. Allah. Ilmu Allah itu berada di atas itu semua. Dia yang bisa berubah rencana-rencana. Semua teori ekonomi, politik, sosial, budaya bisa berubah. Total dalam waktu sekejap. Karena campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita sadar. Jadi manusia jangan sombong. Negara jangan sombong. Sekuat dan sebat apapun negara itu jangan sombong di hadapan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mengatakan, oh Palestina sekarang dikangkani. Oh mau dibeli. Cuma harga 50 miliar dolar. Apa namanya yang disebut dengan transaksi abad ini. Oh selesai umat Islam gak bisa ngelawan. Eh belum tentu. Nanti lihat. Allah udah punya rencana bos. Rencana Allah tidak tahu kita. Tapi kita hanya diperintahkan untuk berusaha, berikhliar, memberikan apa namanya amal yang terbaik agar kita pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dimana-mana umat Islam disudutkan, ditindas, di ini macam-macam. Itu rencana manusia. Tapi rencana Allah dia pasti akan menolong hambanya dan akan melindungi agama ini dari kehancuran. Bapak-Ibu yang dirahmatilah Allah. Apa tujuan daripada surat Al-Kahfi ini menggambarkan dialog Musa dengan khidir? Pertama karena saking pentingnya beriman kepada takdir. Nah untuk kita bisa percaya kepada takdir Allah, mengambil pelajaran hikmah dibalik takdir, ini kan gak bisa kita pelajari dari bangku sekolah. Dia harus belajar langsung dari praktek lapangan. Makanya Nabi Musa disuruh Allah keluar. Susuri itu laut. Nanti kalau ketemu begini-begini, terus ikannya lompat cari, ketemu lah seorang hamba. Jadi ini Nabi Musa disuruh oleh Allah belajar langsung di lapangan. Bukan di ruang kelas. Bukan di depan pepan tulis. Pakai teori-teori manusia, enggak. Maka bertemulah dengan hamba yang telah diberikan oleh Allah ilmu ladunni itu. Ilmu tentang takdir Allah. Lalu dimulailah dialog itu. Kala lahu Musa. Hal attabi'uka ala antu'allimani mimma'ullim tarusda? Nabi Musa yang sudah pandai berilmu banyak pengalaman itu. Menunjukkan kerendah hatiannya. Bolehkah saya ikut engkau? Supaya engkau bisa ajarkan kepada aku ilmu yang tidak aku punya. Nah itu Musa. Yang sudah mengalahkan Fir'aun. Yang sudah mengalahkan Korun, Haman. Dengan izin Allah SWT merendah di hadapan hamba yang tidak dikenal sama sekali. Minta izin. Itu mestinya. Kita di hadapan guru. Siapapun yang mengajarkan kita harus rendah hati. Jangan sombong. Saudara bisa jadi jenderal, saudara bisa jadi AKBP, saudara bisa jadi karyawan eselon 1, pejabat di BUMN. Semua karena siapa? Jasa guru. Guru yang mengajarkan Anda satu huruf. Luar biasa. Supaya jadi kita bisa dapat ilmu. Jangan sombong ketemu guru kita. Meskipun dia guru SD. Meskipun dia guru pernah mengajar kita halim bakta. Kita sudah punya jabatan tinggi, mentereng, kekayaan, popularitas. Tidak boleh kita sombong di depan guru. Hal at-tabi'uka ala antu'allimani mimma'ullim tarusda. Mabi Musa mengajarkan itu kepada kita. Apa jawaban? Khidir. Innaka lantastati'a ma'iyya sobrou. Kunci memahami takdir itu adalah pada kesabaran. Kalau kamu ingin belajar sama saya tentang takdir, kuncinya satu. Wa kaifa tasbir ala ma'alam tuhit bihi khubro. Engkau tidak bisa sabar. Bagaimana kamu manusia bisa bersabar atas sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya. Karena takdir ini bukan, gak ada teorinya pak. Gak ada teorinya. Siapa yang bisa tahu kapan gunung meletus? Ilmu geologi, ilmu tentang kegempaan itu, kita belajar itu hanya mengenal indikatornya. Ada pergerakan lempengnya. Tapi kapan terjadinya? Kita gak tahu. Hujan lebat hanya prediksi BMKG. Berapa ukurannya? Kita gak tahu. Kapan terjadinya? Kita gak tahu. Tahu-tahu malam, Tahu-tahu pagi. Eh, udah banjir aja. Gak ada yang tahu pak. Manusia ilmunya hanya sebatas mencari, mengetahui indikator-indikator. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu perlukan kesabaran. Maka apa syarat yang kedua untuk memahami takdir Allah? Jadi dialog Musa dan Hidri ini bukan dialog biasa-biasa. Bukan dialog antara manusia dengan manusia biasa. Ini dialog tingkat tinggi. Dia representasi ilmu manusia dengan representasi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sosok Hidri ini kan unik pak. Ulama saja kebingungan memahami. Ini jalur nasabnya siapa? Lahirnya di mana? Meninggalnya di mana? Gak ada informasi. Sebab itu dia tidak masuk dalam 25 nabi yang wajib diimani oleh setiap muslim. Bahwa ada ulama yang mengatakan dia adalah salah satu nabi? Iya. Ada yang mengatakan dia waliullah orang soleh? Iya. Tapi dia walaupun dia nabi tidak wajib diimani oleh setiap muslim. Yang wajib itu 25. Ya kan? Nah mungkin beliau masuk kategori yang 100 berapa itu? 114 ribu nabi. Di luar 25 rasul. Di luar 313 nabi di luar yang 25 itu. Jadi unik. Ini Allah ciptakan khusus untuk menemui Nabi Musa alaihi salam. Nah dialog ini saudara dirahmati Allah direkam begitu indah supaya manusia ini belajar tentang takdir Allah. Menyikapi takdir itu secara dewasa dan penuh keimanan. Apa syarat yang kedua? Kalau kamu ingin belajar dari saya, ikut saya belajar tentang takdir. Syarat kedua, jangan banyak tanya. Jangan kau bertanya sesuatu kepada aku sampai nanti aku sendiri yang akan memberikan pengetahuan kepadamu apa hikmah dibalik itu semua. Itulah takdir pak. Maka ketika terjadi musibah, kita gak bisa tuh nanya-nanya. Kenapa ya terjadinya sekarang? Kenapa suami saya matinya sekarang? Orang sehat, rajin olahraga, makannya, dijaga, tiba-tiba mati pagi-pagi. Gak ada yang nyangka, istrinya aja yang bingung. Kenapa? Takdir Allah pak. Kenapa yang muda, udah sakit-sakitan, terus matinya cepat. Yang udah tua, lama, di OPNAM, ICU, berbulan-bulan. Sampai bolak-balik rumah sakit, masih tetep aja hidup. Kan bingung kita. Yang muda sekali sakit, mati. Yang tua bekali-kali sakit, di ICU bekali-kali, gak mati-mati juga. Maka itu mati ini bukan urusan sakit, bukan urusan tua muda. Maka nanti kita akan melihat di sini takdir tentang kematian. Tiba-tiba nanti Nabi Hidir itu membunuh seorang anak. Laki-laki. Tiba-tiba Hidir itu melubangi kapal. Gak ada peringatan. Kalau ada peringatan sih enak. Ijin dulu. Eh nanti di sana ada raja yang zolim loh. Saya izin melubangi kapal. Pertama, kalau dikasih tahu duluan, gak mungkin ada orang percaya. Yang kedua, dibilang, ah lu orang gila, keluar loh. Jangan naik kapal ini. Pasti gak boleh. Nah, maka itu tidak diberitahukan. Maka jangan bertanya itu. Maka ketika Musa itu bertanya tentang tiga hal. Kenapa engkau begini, itu perbuatan gak bagus. Kenapa engkau begini, ini gak elok. Kenapa engkau begini. Diam. Engkau telah melanggar syarat yang kedua. Karena itu memang takdir itu, kita baru tahu hikmahnya nanti belakangan. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, rejeki kita, ajal kita, jodoh kita, semua yang berkaitan dengan hidup kita, bahkan dengan maju mundurnya suatu bangsa, suatu negara, Peradaban, itu kita baru tahunya setelah nanti lewat beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun yang lalu. Contoh misalnya begini. Kenapa Allah tidak berikan langsung kemenangan kepada umat Islam ketika Nabi mengatakan, kamu akan menaklukkan Konstantinopel. Tapi butuh waktu delapan ratus tahun. Nabi mengucapkan itu abad ketujuh, terjadinya abad kelima belas, empat belas lima puluh tiga. Ya kan, bingung kita ya. Udah banyak ekspedisi militer, raja-raja, khalifah, umat Islam ini berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel seperti yang dinubuatkan dalam hadis Nabi, tapi tidak terjadi. Terjadinya tahun empat belas lima puluh tiga. Satu hikmahnya Pak, ini saya baru pikir-pikir. Kalau Konstantinopel itu, sebelumnya itu kan Al-Arselan, itu sudah perang melawan Eropa, menguasai Asia kecil, sebentar selangkah lagi itu menaklukkan Konstantinopel. Itu perang Malaskat itu tahun 1100 sekian. Persis pada masa-masa perang salib. Tapi kenapa tidak langsung dia ambil alih Konstantinopel? Ada hikmahnya loh. Kalau Konstantinopel waktu itu sudah dikuasai umat Islam abad ke-11-12 Masehi, lalu Eropa itu tidak mendapatkan barang-barang perdagangan, rempah-rempah dari Nusantara, ini dampaknya ke Islam di Nusantara ini Pak, kita tidak akan jadi mayoritas. Ini kita bicara hubungannya dengan Indonesia ya. Itu Konstantinopel kalau ditaklukkan oleh umat Islam dulu abad ke-11, jadi itu barang, ini Eropa pasti sudah menemukan Nusantara dan menjajah Nusantara ini sejak awal abad ke-12. Tapi ditunda sama Allah, makanya Islam jadi mayoritas di sini. Islam jadi kerajaan-kerajaan kuat dulu di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu kita tahunya itu setelah itu. Kenapa begini, kenapa begitu. Maka coba kita lihat yang pertama. Kita percepat saja. Jadi kunci memahami takdir itu pertama sabar, yang kedua adalah jangan banyak bertanya. Serahkan semuanya kepada Allah SWT. Kita akan tahu hikmah di balik itu semua. Nah kenapa khidir itu melubangi kapal? Apa pasalnya? Karena melubangi kapal itu merupakan simbol. Bukan hanya peristiwa yang terjadi pada kapal itu, tetapi juga ini simbol bagi seluruh kehidupan manusia. Hidup kita ini kan ibarat berlayar di atas kapal. Ada masa tenangnya, ada pancarobahnya, ada musibahnya. Sebagaimana kalau di kapal itu ya begitu. Ada angin tenang, ombak tenang, nanti ada ombak pasang, ombak tinggi, ada cuaca tidak bagus, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan manusia. Maka Allah beritahukan kepada kita bagaimana Allah melalui tangan khidir itu melubangi kapal. Ingat. Kalau ini dilakukan, kita memahami kisah ini hanya semata-mata manusia melubangi kapal, memang itu tidak bagus. Itu bisa mencelagakan orang. Tapi kita harus melihat kisah ini, bukan hanya semata-mata kisah manusia biasa. Khidir itu mewakili Allah melakukan apa yang Allah perintahkan dan dia representasi dari takdir Allah SWT. Maka kita tidak akan bingung. Maka Allah tidak melubangi kapal itu. Sama ketika Allah ingin melubangi perahu kehidupan kita. Ada kalanya jatuh, ada katanya bangun, ya itu biasa. Maka manusia ini diuji oleh Allah supaya apa? Kuat. Supaya Allah menguji manusia itu kan pasti sudah dalam kadar kemampuannya. Sebagaimana firman Allah? لا نُكَلِّفُ نَفْسَنْ لَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنْ إِلَّا وُسْعَى Ujian yang Allah berikan kepada kita itu masih pasti berada dalam batas-batas kemampuan kita. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba yang di luar kapasitasnya. Kalau kita menganggap, oh ini di luar beban itu di luar kapasitas kita, kemampuan kita, maka barangkali kita yang tidak tahu kemampuan kita sendiri, kapasitas kita. Kalau seorang diuji dengan ujian yang berat, berarti orang ketika dia mengatakan, oh Allah itu menguji saya kok saya yang nggak mampu ya. Berarti hamba itu tidak paham bahwa dia punya kapasitas dan kemampuan yang lebih daripada itu, sehingga Allah menguji dia dengan sesuatu yang kelihatannya berat. Bapak Ibu hadirahmati Allah SWT. Maka ujian ini akan kita lihat akhirnya itu nanti seperti apa. Ternyata ada hikmahnya. Yang kedua, membunuh anak. Mana ada orang maras tiba-tiba membunuh anak. Tidak berdosa. Sekali lagi, jangan kita melihat khidir itu hanya semata-mata dia seorang manusia, dia seorang hamba Allah. Kalau dia manusia biasa membunuh anak kecil tanpa dosa saja sudah tindakan kriminal Pak. Apalagi ini seorang soleh, waliullah, atau dia nabi. Kok bisa membunuh anak kecil? Jangan dilihat itunya. Tapi dilihat itulah kandah Allah. Kalau Allah mencabut nyawa seorang anak, itu diwakili oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kelihatannya itu jahat. Sama ketika misalnya melihat, kok jahat sekali orang ini, dia membunuh orang yang tidak berdosa. Padahal itu bukan dia yang mencabut nyawanya. Allah yang mencabut nyawa. Sama ketika itu ada yang mengatakan, kok Allah begitu ya cabut nyawa, anak orang tidak berdosa. Kenapa bisa seperti itu? Ini kan tidak berdosa. Tapi kemudian Allah berikan hikmahnya. Kenapa? Anak ini memiliki dua orang tua yang beriman. Dan dalam takdir Allah, anak ini satu saat akan jadi orang kafir, jadi sesat, dan akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan maka itu dicegah oleh Allah. Ini salah satu bentuk hikmahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik. Ini juga bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak biar dirahmati Allah. Kematian itu seperti tadi yang saya katakan, tidak ada yang bisa menyangka-nyangka, menduga-duga. Maka seperti itulah. Kalau kita sedih, ada keluarga yang meninggal dunia, padahal tidak sakit, atau yang sakit, oh biasa tiba-tiba kok jadi parah, lalu menyebabkan dia meninggal dunia. Itu jangan kita menganggap sesuatu yang aneh. Itu sudah ada dalam takaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang misalnya, oh ini penyebab kematiannya karena dia enggak mau dirawat sih. Karena enggak mau diobatin sih, karena enggak mau dioperasi sih. Jangan salah. Ya itulah bagian dari takdir Allah. Ketika orang itu kan memilih, dia sakit, dia mau milih minum obat, mau milih operasi atau tidak. Ada yang memilih operasi, mati juga. Ada yang tidak memilih operasi, juga mati. Karena itu kematian itu misteri. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita tentukan, oh yang operasi minum obat bakal selamat, yang enggak bisa selamat. Atau sebaliknya. Yang tidak operasi itu bakal selamat, yang operasi ini tidak selamat. Bapak Ibu yang dirah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu soal kematian ini disinggung. Di dalam cerita, kisah, dialog antara Nabi Musa dan Khidir. Yang ketiga, soal tembok. Membangun tembok. Kenapa membangun tembok itu? Padahal Khidir dan Musa ini berupaya untuk apa? Masuk ke satu penduduk dan mereka meminta perjamuan, tapi mereka menolak. Mereka orang baik-baik, lelahan, musafir, minta izin, tinggal di sana semalam, ditolak. Mereka akhirnya keluar. Tapi Khidir melihat ada, ada tembok yang sudah hampir ubuh. Lalu dia bangun lagi. Nabi Musa keheranan. Kalau engkau mau, minta saja upah sama mereka. Kalau saya sih ogah. Sudah ditolak kita masuk ke kampung itu, kita pula keluarin biaya untuk merenovasi gedung. Ini apa pasalnya nih ceritanya? Ternyata Allah punya hikmah, Allah punya sesuatu yang rencana, itulah rencana Allah SWT melalui tangannya Khidir, alaih salam, dia bangun, bangunan yang hampir roba itu. Sebab apa? Karena di bawahnya terdapat harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang salih. Untuk anaknya, yang yatim, dua orang. Itulah rahasia Allah. Allah jaga harta itu supaya bisa dimanfaatkan oleh dua anak yatim ini. Kenapa? Karena orang tua yang salih. Nah itulah gambaran bagaimana takdir Allah bekerja di alam semesta. Yang tidak ada kita tahu bagaimana dia harus terjadi, kapan dia terjadi, kapan dia selesai, kemudian bagaimana itu semua dapat mempengaruhi kehidupan kita, maka kita diminta oleh Allah SWT untuk percaya kepada takdir Allah. Takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Bukan perencanaan kita yang terbaik. Kita boleh berencana, kita boleh menghitung-hitung, karena itu bagian dari ikhtiar yang dihajarkan oleh Allah kepada kita, tetapi tetap di atas rencana dan hitung-hitungan kita sebagai manusia, Allah memiliki hitungan, rencana yang lebih detil, yang lebih rapi, dan lebih bijaksana untuk kita. Sudah benar-benar bermanfaat kajian dari kisah Musa dan Khidri ini memahami takdir Allah. Aku lukau lihada, astagfirullahaladzim wa'alaikum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax